Inilah detik-detik kebakaran hebat yang sempat terekam kamera ponsel warga. Kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 14.35 menit. Kebaran api tiba-tiba muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di lorong tengah pasar. Api kemudian dengan cepat merambat dari satu titik ke titik lainnya hingga sempat mengagetkan warga sekitar. Warga yang mengetahui kejadian ini sempat berupaya memadamkan api secara manual namun tidak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah enam unit mobil damkar Pemkapu Jonegoro datang ke lokasi kejadian. Asal mulai dari listrik, di dalam kan banyak atom-atom, plastik. Nah itu langsung menjalar ada LVC-nya suara gul gitu. Anak-anak kecil itu lari, semua sampe keluar api sudah membesar. Oh udah langsung gede ya? Ya ludes, kalau yang di dalam itu ludes semua. Ini kan dibantu rekan-rekan semua tau ini, yang masih ada ini. Dikeluarkan gitu ya? Dikeluarkan semua, iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sedikitnya ada sebanyak 11 kios milik pedagang, ludes terbakar. Nyaris tidak tersisa, sementara total kerugian masih dalam pendataan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh konsleting listrik dari salah satu kios. Pus Damkar menerima laporan sekitar pukul 14.35. Yang terjadi di wilayah Pasar Desa Sudok Bandung di Kamatan Balet, kawanan Junkoro. Yang dikerahkan berapa? Dari Damkar Junkoro mengarahkan sekitar 6 unit kendaraan kematan, plus backup dari BWBD sebanyak 2 unit. Sudah berhasil dipadamkan belum? Alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan. Sebentar pukul 16.00 sudah selesai untuk kegiatan kematan.